Serial Rukun Iman Iman kepada takdir adalah salah satu pokok dasar dalam keimanan Tidak dikatakan seorang beriman kepada Allah SWT Sampai dia mengimani tentang masalah takdir ini Siapa yang tidak beriman kepada takdir Maka berarti dia bukanlah seorang mu'min Bukanlah seorang muslim Ada karenanya, setelah ada orang yang tidak percaya kepada takdir Muncul paham itu pada zaman sahabat Abdullah bin Umar Kemudian beberapa tabi'in datang kepada sahabat Ibn Umar menanyakan fenomena tersebut Maka sahabat Ibn Umar mengatakan Sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka Mereka pun berlepas diri dari saya Sampaikan kepada mereka bahwa seandainya mereka Ya bersedekah dengan emas sebesar gunung Ya uhud Allah SWT Tidak akan menerima Ya sodakoh mereka sampai beriman kepada takdir Dan iman kepada takdir ma'asyur al-muslimin Mencakup empat hal Yang pertama kita meyakini Tentang ilmu Allah SWT Bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu Sebelum terjadi Ketika terjadi Dan sesudah terjadi Ya Allah SWT mengetahuinya Tidak mungkin ada sesuatu terjadi di muka bumi ini Kecuali Allah SWT mengetahuinya Agar kalian mengetahui bahwa Allah SWT maha mampu atas segala sesuatu Dan bahwasannya ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu Yang kedua Iman kepada takdir Yaitu mengimani Tentang Ya Masya'ah Allah SWT Kita yakin bahwasannya Allah SWT berkehendak Jika Allah SWT berkehendak Maka terjadi Jika Allah tidak berkehendak Maka tidak akan terjadi Manusia Memang memiliki kehendak Tapi kehendak manusia Dibawah kehendak Allah SWT Manusia mungkin saja berencana Tapi Rencana manusia Dibawah kendali Allah SWT Wama tasha'una illa Ayya sya'allahu rabbul alamin Tidaklah kalian berkehendak Kecuali Allah SWT berkehendak Yang ketiga Di antara Bentuk iman kepada takdir Adalah mengimani Tentang kitabah Bahwasannya Allah SWT Menulis Segala peristiwa Segala sesuatu yang terjadi Di muka bumi ini Ya Baik yang di langit Maupun yang di bumi Sebelum Allah menciptakan Langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu Ya 50 ribu tahun Sebelum Allah menciptakan Langit dan bumi Allah semuanya sudah Menulisnya Di dalam Yang keempat Iman kepada takdir Adalah mengimani Tentang Al-khalq Ciptaan Allah SWT Kita mengimani Bahwa Allah SWT Menciptakan segala sesuatu Dan Allah SWT Menciptakan diri kita Dan perbuatan-perbuatan kita Allah Menciptakan kalian Dan apa yang kalian kerjakan Dengan beriman kepada takdir Ma'asyirul muslimin Ya Maka kita akan bertawakal Kepada Allah SWT Kita akan bergantung Hanya kepada Allah SWT Kita tidak menjadi orang Yang penakut Cengeng Ya Lemah Tapi kita Menjadi orang yang Tawakal kepada Allah SWT Kenapa? Karena kita yakin Bahwa semua Sudah ditakdirkan oleh Allah SWT Sehingga kita pun Menjadi orang-orang yang bahagia Orang-orang yang tenang Dalam hidup ini Bukankah kita semuanya Mencari ketenangan Dalam hidup Dan yang ketiga Di antara manfaat kita Iman kepada takdir Adalah Kita Tidak bersedih Tadkala Ada musibah Yang menimpa diri kita Ya Kita hadapi dengan sabar Kita tidak larut Dalam kesedihan Kalaupun kita tidak Mendapatkan sesuatu Yang kita inginkan Ya Semuanya adalah karena Takdir Allah SWT Kita optimis Kita yakin Kita khusnudhan Bahwa Allah SWT Memilihkan yang terbaik Bagi kita Demikian Ma'asyirul muslimin Wal muslimat rahimani Warahimakumu'a Serial Rukun Iman Ya mudah-mudahan Apa yang telah kita pelajari Secara singkat Bisa menjadi Jembatan bagi kita Untuk lebih mempelajari Rukun Iman Lebih dalam lagi Lebih rinci lagi Ya Semoga Allah SWT Menambahkan Ilmu yang bermanfaat Bagi kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton